Ini juga walaupun terkait Eliezer, pendapat saya itu tuntutan itu tetap tepat, tetapi tidak adil. Eliezer itu pelaku, tidak ada alasan pemaaf, alasan pemenar. Tetapi karena dia yang membongkar kasus ini, dia mendapat keringanan, jadi sudah tepat. Disparitasnya dengan kalau Sambo seumur hidup, Eliezer itu setidaknya 20 tahun. Karena ada JC, diberikan 12. Jadi masalah ketika dibandingkan dengan Putri Tandrawati, dengan Ricky Rizal, yang terlibat dalam perintanan. Ini membingungkan pendapat saya. Memang ini ada upaya agar Sambo itu tidak dihukumati.